Pemulisan darah babi yang telah diterbangkan ini adalah semangat sebagai pejuang orang dayak, masyarakat dayak. Semuanya Pak? Ini sebagai tanda kebesaran masyarakat dayak, bahwa sumpah dan janji tidak boleh dilanggar. Jadi apa yang diamanatkan oleh pemutuh agung, babi yang disembelihkan lewat tangan beliau, dioleskan darah kepada pengurus, itulah sumpah dan janji pengurus sedia kepada ketua pemutuh agung Dewan Adat Dayak Kabupaten Sangal. Ini maknanya, maknanya. Dikukuhkan menjadi ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sangal Tantang Hilir, priode 2019-2024. Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan kesedaraan. Untuk itu, ikutilah kata-kata saya. Saya, ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sangal Tantang Hilir, priode 2019-2024, berjanji. Saya, ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sangal Tantang Hilir, priode 2019-2024, berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sanggup menjalankan AD-ART, dua, sanggup melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Dewan Adat Dayak Kabupaten Sangal Tantang Hilir, tiga, sanggup melaksanakan Program kerja dengan bekerja keras dan berjuang demi masyarakat Dayak Kabupaten Sangal Tantang Hilir, empat, sanggup menjaga nama baik organisasi. Lima, sanggup bekerja sama, menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama pengurus. Enam, sanggup melestarikan, adat istiadat, budaya adat, dan hukum adat. Tujuh, sanggup dan berani membela kebenaran dan keadilan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui janji saya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui janji. Dikukuhkan menjadi ketua Dewan Adat Dayak, edat Tantang Hilir, priode 2019-2024. Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan kesedaraan. Untuk itu, ikutilah kata-kata saya. Saya ketua Dewan Adat Kecamatan Tantang Hilir, priode 2019-2024, berjanji. Saya ketua Dewan Adat Dayak, Kecamatan Tantang Hilir, priode 2019-2024, berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sanggup menjalankan AD-ART. Dua, sanggup melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dewan Adat Dayak, Kecamatan Tantang Hilir. Dewan Adat Dayak, Kecamatan Tantang Hilir. Tiga, sanggup melaksanakan program kerja dengan bekerja keras dan berjuang. Dan berjuang demi masyarakat Dayak, Kecamatan Tantang Hilir. Demi masyarakat Dayak, Dayak Tantang Hilir. Empat, sanggup menjaga nama baik organisasi. Lima, sanggup bekerja sama. Menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama pengurus. Enam, sanggup melestarikan adat istiadat, budaya adat dan hukum adat. Tujuh, sanggup dan berani membela kebenaran dan keadilan. Semoga Tuhan yang mahesa merestui janji saya ini. Semoga Tuhan yang mahesa merestui janji saya ini. Dewan Adat Dayak, Kecamatan Tantang Hilir. Saya nyatakan alas ini ditutup. Tujuh kali ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Serah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!